Hai guys, balik lagi di Nonton Bareng Nah, di bulan Agustus ini bertempatan dengan momen hari kemerdekaan Indonesia So, kita akan kasih rekomendasi tentang film apa aja yang paling cocok kamu tonton di Agustusan ini So, stay tuned here 1, 2, 3 Intro Nah, yang pertama adalah film bumi manusia Film ini tayang pada 15 Agustus 2019 Kamu wajib banget nonton film ini dan pas banget di momen kemerdekaan ini Film bumi manusia itu diadaptasi dari novel salah satu paling kece sepanjang masa Karya Pramudia Ananta Thor Dan film ini diperankan oleh Iqbal Ramadan Well, film ini tuh membuat banyak kontroversi Kenapa yang pertama adalah kontroversi Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Sebaiknya novel dari Pramudia ini gak usah dibuat komersil jadi film Karena nanti jatuhnya tuh kayak nilai sastranya tuh hilang atau esensial dari novel itu akan hilang Lalu kontroversi selanjutnya adalah tentang pemilihan peran utama Yaitu Iqbal Ramadan sebagai tokoh minke dalam film bumi manusia Kontroversinya kenapa? Karena banyak orang yang menilai kalau Iqbal Ramadan tuh gak akan bisa memerankan sosok minke ini Jadi film bumi manusia ini adalah film dari Falcon Pictures dan disutradarai oleh Hanung Bramantio Dan katanya sih proses penggarapan film ini tuh memakan waktu yang sangat lama banget Karena emang sulit Karena film ini bersetting waktu di kayak abad ke-18an gitu Dan setting tempatnya konsepnya tuh kayak masa-masa penjajahan Belanda Jadi minke ini adalah anak pribumi yang kemudian jatuh cinta kayak sama satu wanita keturunan ningrat gitu Lalu minke ini kayak dia pinter banget dan dia juga kayak mau rebel gitu lah Mau memperjuangkan hak-hak dari pribumi Dan gimana nanti actingnya Iqbal Ramadan di film ini kita tungguin sampai turun di bioskop Tapi kita udah pernah ngebahas tentang fakta-faktanya akan kita taruh di link di atas ya Dan yang kedua adalah film dengan judul Perburuan Ini juga tayang pada tanggal 15 Agustus 2019 Dan film ini juga sama-sama diangkat dari novel sastra karya Pramodia Anatator So di tanggal 15 ini kita akan punya dua film sastra paling keren Dan kayaknya dua-duanya wajib banget kita tonton Film Perburuan diperankan oleh Adipati Dolkeng Adipati berperan sebagai tokoh bernama Hardo Yaitu tentara peta yang kemudian kayak memberontak itu dan jadilah dia perburuan di masa Jepang Jadi di film Bumi Manusia itu di masa-masa Belanda Sedangkan di film perburuan itu di masa-masa Jepang Nah kedua film ini tuh sangat diperbincangkan oleh masyarakat Kenapa? Karena yang pertama adalah kedua-duanya ditayangkan pada tanggal yang sama 15 Agustus Lalu juga sama-sama dari Falcon Pictures Dan yang ketiga adalah para pemainnya ini saling berhubungan gitu Antara Iqbal Ramadan dan Adipati Dolkeng Dan kayak orang-orang tuh kayak bertanya-tanya siapa yang akan aktif lebih bagus Film mana yang akan ditonton lebih banyak Dan sama-sama diadaptasi dari novel Sastra Paling Nyastra karya Pramodia Anantator So gimana kedua film ini? Pas banget kamu tonton di momen kemerdekaan ini Dan yang ketiga adalah film dengan judul Rumah Merah Putih Yaitu film karya Nia Zulinkarnain dan Alice Siha Saleh dari Alenia Pictures Film ini tayang pada Juni 2019 kemarin Jadi basically ini film memang tentang kemerdekaan Tapi mereka tuh keren banget anti-manstream dan juga kayak film idealis Yang malah ditayangin di bulan Juni 2019 Padahal mereka bisa kayak nunggu sebentar sampai momennya tuh Agustusan Dan film ini diperankan oleh Tevita Pierce Dan ini adalah jadi salah satu film yang keren banget yang kalian wajib banget nonton Jadi basically cerita dari film ini adalah dari satu momen pengibaran bendera Dimana benderanya tuh kayak nyangkut gitu Terus juga ada tentang cerita tentang anak-anak pedalaman Yang mereka punya lomba 17 Agustusan kayak lomba panjat pinang gitu Dan bukannya mereka kerjasama untuk sampai ada di puncak Mereka tuh malah kayak ribut sendiri, berantem sendiri tentang memperebutkan hadiahnya apa So dari cerita yang dasar banget Tapi disini kalian tuh akan ngerasa kayak ditampar gitu Maksudnya kayak bener-bener nasionalisme kalian tuh digugah lagi gitu Pokoknya ini wajib banget kamu tontonnya Dan di momen Agustusan ini Gue sangat merekomendasikan kalian nonton film-film dari Alinea Pictures Yaitu dari Nia Zulkarnain dan Ali Siha Saleh Karena mereka beneran ingin mengangkat kayak nasionalisme kita Dan basically ceritanya kayak dari anak-anak kecil, dari anak-anak pedalaman Dan film selanjutnya yaitu film dengan judul Leher Angsa Film ini tayang pada Juni 2013 So waktu gue nonton filmnya sih Filmnya ceritanya tuh sangat-sangat sederhana Yaitu tentang anak-anak pedalaman yang dia cuma pengen punya WC sendiri Yaitu WC Leher Angsa Jadi judulnya tuh Leher Angsa Tapi disini tuh ada banyak banget drama kayak drama keluarga Drama antara ibu dan anak, ayah dan anak Yang bener-bener akan bikin kalian ngerasa bersyukur Tentang banyak hal yang ada di negeri ini Pokoknya kalian wajib nonton Next adalah film Denias diatas Awang Film dari Nia Zulkarnain dan Ali Siha Saleh juga Film ini juga mengangkat tema yang hampir sama Yaitu tentang anak-anak di pedalaman Dan disini Pevita Pierce juga main Jadi waktu Pevita Pierce masih kecil gitu lah Karena film ini tayang pada 2006 So kalau kalian juga udah nonton filmnya kalian bisa komen di bawah ya Dan selanjutnya adalah film berjudul King Jadi film King ini adalah kayak film historical gitu Menceritakan kembali tentang perjuangan Lim Sui King Yaitu legenda bulu tangkis Indonesia yang sangat-sangat hebat Film ini diperankan oleh Rangga Raditya, Luki Martin, Surya Saputra, Mamik Trakoso, Valerie Thomas Dan juga ada Jonathan Christie dan Kevin Sanjaya Jadi waktu mereka masih kecil-kecil Waktu mereka belum jadi atlet sebesar ini Mereka udah berperan dalam film Lim Sui King ini Atau film King ini So dan kalau kalian juga pecinta bulu tangkis Kalian pasti udah nonton Dan kalau kalian yang belum nonton Kalian wajib nonton deh Next adalah film dengan judul A Man Called Ahok Jadi film ini secara keseluruhan bercerita tentang Ahok Yaitu mantan gubernur Jakarta Dan pokoknya ini menceritakan Ahok dari zaman kecil Sampai dia remaja, sampai dia dewasa Sampai akhirnya dia jadi politikus sekarang ini Pokoknya ini menceritakan tentang Ahok Dan kita udah pernah review filmnya Dan kita akan taruh juga linknya disini ya Dan selanjutnya adalah film Kartini Yang tayang pada tahun 2017 Film ini diperankan oleh Dian Sasro Wardoyo Film Kartini adalah sebuah film biografi Dari tokoh perjuangan emansipasi wanita Yaitu R.A. Kartini Nah sebenernya film Kartini tuh udah banyak banget digarap Sebelum-sebelumnya tuh udah banyak digarap Yang pertama itu tahun 1984 Lalu pernah juga digarap tentang kisah fiksi Asmara Kartini, Surah Cinta untuk Kartini Yang rilis pada tahun 2016 Dan di 2017 ini diperankan oleh Dian Sasro Pokoknya kalian wajib nonton Karena ini kayak keren banget Apalagi kalau kalian cewek-cewek Kayak menunjukkan kekuatan kita sebagai wanita Next adalah film Laskar Pelangi Dan juga film Sang Pemimpi Dan film Eden Sor Jadi ketiga film ini tuh diangkat dari tetralogi novel Paling populer karya Andrea Hirata Nah film pertamanya yaitu Laskar Pelangi Tayang pada tahun 2008 Film ini jadi film yang kayak setelah AADC Lalu film Laskar Pelangi lah nih Yang kayak membangkitkan perfilman Indonesia Dan film Laskar Pelangi ini tadi gue udah mention Diangkat dari novel dengan judul yang sama Karya Andrea Hirata yang bercerita tentang anak-anak di Pulau Belitung Tentang perjuangan mereka untuk sekolah Dan untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka Pokoknya film ini keren banget Gue udah nonton film ini gak tau berapa kali Pokoknya kalian yang belum nonton Harus banget nonton Lalu ada lanjutan filmnya yaitu film Sang Pemimpi Jadi Laskar Pelangi ini kayak masa-masa mereka masih kecil Lalu Sang Pemimpi itu masa-masa mereka dari remaja sampai dewasa Yaitu tentang si tokoh utamanya ini mewujudkan mimpinya Sampai mereka tuh dari yang kota kecil bisa sekolah ke luar negeri Lalu lanjutan filmnya adalah film Eden Sor Yang menceritakan tentang dia dewasa dan saat dia sudah meraih mimpi-mimpinya itu Pokoknya pengalamannya setelah kalian nonton film ini Kalian akan kayak jadi semangat lah sama diri sendiri Jadi lebih percaya diri sama diri sendiri Dan kalian kayak jadi pokoknya jadi a better person lah gitu ya Lalu selanjutnya adalah film Habibi Ainun Film ini adalah jadi kayak biografi dari kisah cinta Bapak Habibi dan istrinya Ainun Tentang kisah cinta mereka yang sangat kuat Nggak cuma kisah cintanya juga, cuma juga tentang kayak perjuangan dan pengalaman Bapak Habibi Sampai dia menjadi sosok yang sangat hebat dan sangat besar sekarang Film yang pertama itu rilis pada tahun 2012 Diperankan oleh Rezaa Hardian dan juga Bunga Citra Lestari Lalu ada film lanjutan yang kedua itu diperankan sama Chelsea Island Lalu akan ada, lalu akan tayang film Habibi Ainun yang ketiga nanti mungkin di akhir tahun 2019 ini Dan akan diperankan oleh Maudie Ayunda dan katanya yang jadi Bapak Habibi itu adalah Javi Mikow Cuma kita lihat aja kelanjutannya nanti gimana film Habibi yang ketiga Cuma di momen Agustusan ini kayaknya kalian harus nonton lagi film Habibi yang pertama dan yang kedua Dan yang selanjutnya adalah film Soekarno yaitu ini adalah film biopic Film drama Indonesia ini rilis pada 11 Desember 2013 Dan film ini dibintangi oleh Aryo Bayu dan Maudie Kosnaidi Film ini bercerita tentang Presiden Indonesia yang pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno Tentang perjuangan beliau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Jadi nonton film Soekarno ini kayak ngasih kita pelajaran sejarah dengan konsep yang lebih nyata Dengan konsep yang lebih kita ingat dan lebih kita rasakan Jadi kita tuh bisa melihat lagi tentang perjuangan Bapak Soekarno dan pahlawan-pahlawan lainnya untuk negara kita ini Jadi mungkin kalau misalnya kalian agak boring di kelas sejarah untuk belajar sejarah Mungkin kalian alternatifnya itu bisa nonton film ini Dan kita akan lebih jelas melihat tentang gimana sih zaman itu dan gimana harusnya kita menghargai kemerdekaan itu sekarang Nah itu dia film-film yang pas banget kamu tonton di momen kemerdekaan di bulan Agustus seperti ini Nah semoga setelah nonton film-film tersebut kita bisa lebih cinta dengan tanah air ini Dan mengaplikasikan rasa cinta kita dalam kehidupan nyata di masa milenial ini Nah kalau kalian tahu film-film berbau kemerdekaan atau nasionalisme lainnya Kalian tulisnya di kolom komentar dan jangan lupa klik like dan juga subscribe Dan see you again Merdeka